Oke so jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kesalahan-kesalahan yang menjadi penyebab kalian tetap noob bermain free fire tapi sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua plus video menarik layak kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel ephmogame ini nah sebelum kita lanjut ke pembahasannya bagi kalian yang ingin mabar bareng dengan gua karena semuanya DM IG gua di deskripsi atau kalian bisa langsung aja DM IG gua yaitu ephmogame ya untuk kalian yang ingin mabar nanti kan hubung aja gua di IG habis itu gua bakal kirim ID gua untuk kalian request berteman setelah kalian red berteman kalian langsung aja send nama kalian agar nanti gua tahu yang mana yang mau gua CC Oke langsung aja kita lanjut ke pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang bikin kalian tetap noob bermain free fire ada nah nah jadi kalau kalian itu udah lama banget main free fire tapi skill kalian merasa stuck-stuck aja nih nggak naik-naik nggak jago-jago Nah jadi video kali ini kalian harus tonton sampai habis gua bahkan bahas tentang kesalahan-kesalahan kalian yang bikin kalian tetap noob ya Oke kita bahas untuk penyebab yang pertama yaitu adalah tidak ngedrag tombol tembak nah ini banyak banget yang gua temuin player pemula yang tombol tembak ketika dia mau nembak dia itu nggak ngedrag tombol tembaknya padahal kalau kita ngedrag tombol tembak atau kita tombol tembaknya itu diarahin ke atas itu besar kemungkinan AM kita bakalan headshot cuy jadi kan tujuan kita untuk nembak musuh itu kan biar dia cepat matikan jadi kalau kita bisa dapetin headshot kita bakalan cepat untuk bunuh musuhnya daripada kita ngelain-ainnya dibadanya jadi kalau kalian sekarang merasa diri kalian itu nggak pernah ngedrag tombol tembak kalian itu mungkin perlu apa namanya perlu dipahami lagi ya untuk cara ngedrag shootnya ya jadi ketika kalian nembak agar kalian itu berhasil dapet headshot dan musuhnya cepat matikan harus ngedrag tombol tembak kalian seperti ini jadi kalau kalian kan sekarang masih nembaknya itu cuma dipencet doang ya wajar aja sih kalau kalian nggak bisa headshot kalian harus ngedrag tombol kalian agar bisa mendapatkan headshot ya Oke so kita lanjut aja untuk penyebab yang kedua yaitu bermain terlalu serius yang menjadi penyebab mudah mati atau mudah emosi ya Nah disini untuk kalian yang sering mabar mainnya itu terlalu emosian atau terlalu serius itu gua perlu dikurangin ya kalau ini cuma game kan harus mainnya secara heaven aja ya jadi kalau mati kita bahkan bisa main lagi kan jadi enggak perlu kalau kita mati nyalain temen kita atau marah-marah nggak jelas itu menurut gue malah bikin mental kalian itu jelek ya waktu bermain game jadi kalau main game anggap aja itu kayak bermain doang ya jadi ada yang kalah ada yang menang jadi kalau kalian mau main gamenya itu menang terus-terusan nggak ada yang kayak gitu cuy jadi kalau kalian main game kadang kalian bakal ngalamin rasa kekalahan jadi kalau kalian kalah ya berarti caravan aja berarti gua musuhnya itu lebih jago dari kalian jadi kalau kalian itu main gamenya masih apa namanya masih terlalu serius kalian bakal mudah panik dan bahkan bikin gampang matian jadi mainnya enjoy aja ya apa namanya dianggap terlalu dianggap serius lah Oke kita lanjut untuk yang ketiga yaitu masih mementingkan rank daripada skill nah disini siapa yang masih apa namanya mentingin rank Master Wah gua jago Master udah jago nih itu salah besar cuy jadi kalau kalian itu ingin kelihatan pro di mata orang lain rang itu menurut gua juga bukan patokan yang pasti orang itu bakalan jago ya Jadi kalau jago itu biasanya diakui oleh orang lain wani orang jago mainnya kayak GG banget kalau kalian cuma mentingin skill kalian rank itu malah bikin skill kalian itu hancur cuy kenapa gua bilang seperti itu ketika kalian menuju ke rank Master biasanya kalian bakal main secara safety nih jadi kalau kalian mainnya itu secara safety beneran ngendok ke atas factory ke atas bima ke atas lambremil atau yang lain itu bakal bikin skill kalian itu malah ngedown parah jadi gua saranin untuk kalian jangan terlalu bikin rank kalian utamakan skill kalian dulu kalau kalian skillnya udah bagus keren apa namanya keren master itu gua jamin bakalan mudah banget nggak bakal susah cuy itu yang gua saranin ya jadi jangan terlalu pikirin rank Master ya menurut gua Oke kita lanjut untuk yang keempat yaitu takut bertemu musuh dan terlalu negatif thinking jadi siapa di sini yang kalau ketika ketemu musuh itu malah kabur dan malah berpikir aneh-aneh Wah nanti gua bisa menang kasih gua nanti bisa apa namanya bisa bunuh musuhnya kasih Nah itu kalian harus buang semuanya dari pikiran kalian kalau kalian ketemu musuh jadi kan ketemu musuh itu kayak seperti biasa ya di game ini kan namanya juga game battleground musuhnya itu banyak jadi kalau ketemu musuh itu ya biasa-biasa aja emang game nya itu battle royale kita harus saling membunuh sama yang lain jadi kalau ketemu musuh itu jangan takut saya itu mental kalian jangan terlalu takut kalau ketika kepernya ketika ketemu musuh ya jadi enjoy aja nanti kalau kalian terlalu takut atau terlalu apa namanya malah mengidari musuhnya itu yang bikin kalian itu skill kalian nggak bakal apa namanya update upgrade atau nggak bakal lebih jago ya jadi kalau ketemu musuh lawan aja selagi masih bisa jadi nggak usah lari atau takut nanti bakal mati namanya game juga ada yang kalah atau yang yang menang itu menurut gua Oke kita lanjut untuk yang kelima yaitu ngerus musuh asal-asalan nah ini disini yang sering ketika udah ngenokin satu ngeras ganti dia yang ngenok nah ini yang bikin kalian itu apa namanya ngerasnya itu nggak berhasil-berhasil nah disini gua saraninya ketika kalian lihat musuh satu seperti ini kalian tuh harus mencari patahan agar kalian ketika nggak punya global pun ketika mempunyai patahan itu bakal enak atau injok untuk apa namanya nembak musuhnya nah disini kan gua udah berhasil ngenokin satu ya disini tetep gua open fire yang apa namanya open firing ketika musuhnya itu memakai global ini gua inisiasi untuk menghacurkan globalnya ya disini karena peluru gua air itu dikit dan terbatas disini gua berinisiasi untuk ngeras nah disini kalian perhatikan ya ketika kalian posisinya seperti ini usahakan kalian jangan ngerasnya maju karena ketika udah ada posisi musuh yang ngintai kalian kalau kalian ngeras secara seperti itu itu bahkan mudah di headshot untuk apa namanya mulai musuhnya ya jadi disini gua saran untuk kalian belok ke kalian nge-plank ke arah patahan itu tadi ikutin arah patahan setelah kalian lihat itu ada musuh dan posisinya udah mau ke arah musuhnya itu udah gampang kan langsung aja langsung rasa aja cuy disini berhasil gua udah ngenokin satu gua salin lagi untuk kalian jangan ngeras lurus kalau kalian ngeras lurus seperti ini jika ada temennya yang backup kalian bakal lebih mudah untuk di headshot jadi disini gua saran untuk kalian belok ke kalian dulu ya agar kayak nggak mudah di headshot oleh musuhnya nah disini setelah gua udah deket habis itu gua langsung lempang apa namanya lempar benar gua ada di sini di depan gua ada musuh satu gua langsung hajar nah disini ketika gua kesini ini sebenarnya gua gocek ya biar musuhnya itu kiranya gua dari dalam ya padahal gua dari belakang nah disini musuhnya kan kiranya dari sana akhirnya gua bakalan lebih mudah untuk ngajar musuh semuanya itu yang harus kalian pelajari ya Oke kita lanjut untuk tips dan trik yang ke-6 yaitu menggunakan scoop pada jarak menengah nah ini kesalahan yang paling umum dilakukan oleh player pemula disini kalau kalian itu jaraknya menengah seperti ini jangan pernah kalian menggunakan scoop kalian hanya gunakan scoop kalian ketika aim kalian udah agak-agak ancur dikit ya musuh kalian itu keadaan sekarat ya itu baru gua rekomendatin untuk gunain scoop kalian tapi kalau jarak musuhnya menengah seperti ini jangan pernah kalian gunain tombol scoop kalian cukup di drag secara biasa aja karena ketika kalian pakai scoop kalian pada jarak menengah auto aim itu biasanya akan mengarah ke arah dada atau perut kalau aimnya itu jaraknya menengah itu di drag itu bakal susah dan bakalan susah buat headshot jadi kalau kalian pakai scoop apa namanya jaraknya segitu otomatis aim kalian bakalan susah yaitu susah buat headshot jadi kalau kalian apa namanya gunakan scoop itu ketika jaraknya musuhnya itu emang jauh banget atau enggak bisa dijangkau ketika nembak kalian biasa ya jadi kalian harus gunain trik ini agar kalian bisa mudah untuk headshot Oke kita lanjut untuk tips dan trik yang ketujuh yaitu kalah landing dan tidak mengasih musuh yang landing nah ini dasar banget sih menurut gua tapi kan biasanya menyepetekan karena ketika musuhnya itu kalah landing dengan kalian kayak itu bahkan mudah untuk mencari musuhnya cuy jadi disini ketika penanya kalian lihat musuhnya itu udah kalah landing kayak gini kalian aja terus awasin tuh musuhnya karanya kemana dan ketika kalian udah lihat musuhnya kalian langsung aja fokus untuk cari senjata nah disini sebenarnya gua lihat itu kayak shotgun dan ternyata bukan shotgun nah disini gua langsung aja ambil 60 dan gua kejar musuhnya karena kalau musuh itu otomatis kalah landing dia nggak bakal punya resource yang lebih kita bakal mudah untuk bunuh musuhnya jadi ini gua saranin ketika kalian landing kalian harus lihat sekitar kalian jadi ketika musuhnya itu emang belum siap untuk open luar kalian bakal lebih mudah tuh untuk bunuh musuhnya semuanya jadi ini gua saranin ya landing lihat musuhnya dimana habis itu cari senjata yang tepat langsung aja kalian hajar musuhnya tapi kalau kalian mainnya masih soft terlalu looting duluan itu ya malah bikin kalian malah malah biasanya musuhnya kalau pinter ya malah kalian yang dikejar duluan atau kalian yang dibantai duluan makanya makanya cepat-cepatan aja lah untuk bantai musuhnya karena ketika awal atau early game itu musuhnya udah belum siap untuk open fire jadi kalian harus cepat-cepatan untuk open fire duluan Oke jadi di video kali mungkin sampai disini dulu ya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarik lainnya karena langsung mendapatkan notifikasi dari channel ebmo game ini like kalau suka dislike kalau nggak suka see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati